Sobat Tribun Jualbeli berminat nih, meminang mobil SUV yang tangguh, namun budgetnya pas-pasan Mobil SUV pabrikan asal Jepang yaitu Toyota Ross Second atau bekas yang bisa dijadikan pilihan nih Nah, harganya sudah murah terutama lansiran tahun muda 2014-2016, kita cek yuk harga bekasnya Ikuti dari gridauto.com, Sobat Tribun Jualbeli sedang mencari SUV bekas murah di pasaran Bisa lirik Toyota Ross generasi pertama nih Toyota Ross ini pertama kali meluncur di Indonesia pada 2006 silam bersamaan dengan kembarannya Daihatsu Terios Ross generasi pertama ini menggunakan mesin 1500cc 4 cilinder yang dibekali transmisi metik dan manual Toyota Ross ini sudah mengusung mesin 1500cc 4 cilinder berkode IL-4 Selain itu, Ross generasi pertama ini hanya berkonfigurasi 5 penumpang Soal perawatan dan durability, mobil LS-UV ini termasuk mobil yang tergolong kuat loh Sebelum lahirnya generasi kedua pada akhir tahun 2017, Toyota Ross beberapa kali mendapatkan ubahan Misal facelift pada tahun 2009 yang mengubah bagian grill menjadi lebih modern Penambahan pabri gua depan dan belakang hingga sedikit detail di bagian eksterior Nah, jika sobat ribun jual beli tertarik ingin membeli Toyota Ross bekas ini Berikut harganya Yang pertama ada Toyota Ross D-Automatic Transmission Fast Lift tahun 2014 Dibandol Rp124.000.000 Lanjut, ada Toyota Ross S-Automatic Transmission Fast Lift tahun 2014 Dijual seharga Rp145.000.000 Kemudian, ada Toyota Ross D-RD-Automatic Transmission Fast Lift tahun 2016 Dibandol Rp170.000.000 Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jual Beli Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton